Gue tuh kemarin coba-coba untuk bikin hidroponik di rumah Tapi lebih ke hidroponik yang sayuran Oke ketemu lagi dengan saya pada channel Yudi Animasi Dalam video kali ini saya sedang berada di The Bird Resto atau cafe Kopi Brook Ownernya ini Mas Indra Brookman Dan sekarang saya kesini untuk nganter pesanan satu set bonsai mini Sambil nunggu-nunggu Mas Indra-nya Jadi saya siap-siapin dulu biar lebih enak dilihat Oke tonton terus Hai Mas, ya udah lama nih? Sip Gak lama lah, baru sebentar Nah ini dia nih bonsai yang kemarin saya pesen ya Mantap semuanya sesuai dengan request Ini ada fontnya warna putih Kalau kemarin kan warna hitam Saya lihat tuh di Penny Rose kemarin tuh ya Penny Rose juga pesen Makanya saya juga pesen sini Dan Alhamdulillah sekarang udah nyampe Nah ini lukus banget ini Mas, buat tanya deh Emang lu suka sama taneman? Gue tuh kemarin coba-coba untuk bikin hidroponik di rumah Tapi lebih ke hidroponik yang sayuran gitu Mengisi waktu-waktu luang lah Biar ada kesibukan kan Apalagi zaman pandemi begini Kita harus lebih banyak beraktifitas di luar gitu kan Kalau nggak di dalam rumah gitu Dan saya juga pengen ada pajangan-pajangan kecil Ya kalau kita bikin konten-konten untuk TikTok Pokoknya untuk foto produk-produk makanan Karena saya punya cafe kan Jadi kan kalau kayak gini bisa lebih membantu Untuk memperindah secara visual gitu ya Mas, ini tanaman apa sih nih Mas? Ini namanya Sancang Sancang? Iya Sancang Emang di bonsai itu yang tutup daun yang paling kecil Oke Sancang ini Jadi dia normalnya daunnya setelapak tangan Oke setelapak tangan Tapi karena udah dibentuk dari bonsai Di pruning lah setelahnya Itu lah yang membuat daunnya makin kecil Oh Nah untuk saiz-saiz kecil lebih enak Bikinnya dengan Sancang Karena perubahan daunnya lebih cepat Oh gitu Jadi kalau semua tumbuhan itu bisa dibikin bonsai begini ya? Karena daunnya kan nggak mudah kecil juga Kalau bikin kayak gini sih lama nggak sih Mas? Kalau kayak gini sih minimal paling cepatnya 1 tahun setengah Wow Dan ini masih bisa numbuh? Masih bisa numbuh Setinggi-tingginya segimana? Kalau untuk tinggi dia yang pertumbuhan kayak gini kan Seperti ini contohnya udah dipotong Nah ini jadi batang ini udah nggak bakalan tinggi Kalau batang utama ini nggak bakalan tinggi Tapi dia percabangan ini yang akan makin tinggi Jadi dia ini yang makin rimbun lah Makin padat rantingnya Kalau dia makin rimbun Nanti apakah kita perlu ganti pot atau cukup dengan pot ini? Cukup dengan pot ini dengan itu aja Sering dipruning Tapi kalau memang untuk semakin besar kan Buletannya atau kembun-kembunnya Ya mungkin nyimbangin lagi Harus diganti ya? Agak besar sedikit Kalau kayak semacam tanahnya harus diganti pakai apa? Tanah sih ini paling standar yang ada di Indonesia kayak gitu Kayak sekam bakar sama pasir malang Gak usah pakai obat-obat kenapa lagi cukup? Pupuk-pupuk Paling pupuk ya ada pupuk-pupuk yang memang nanti nggak mungkin saya sebutin juga mereknya Pokoknya harus ada pupuknya ya? Ada pupuk ya Nah siap perusahaan Jadi kalau ini kayak perlu disiram nggak sih? Berapa hari sekali atau? Ya mungkin kalau memang peletakan di teras Itu bisa yang memang kena mataharinya mungkin agak panas Itu bisa dua kali pagi sama sore Sore, oh jadi kayak tanaman biasa aja pada umumnya ya? Ini yang harus di dalam rumah atau di dua rumah atau boleh di dua-duanya? Boleh di keluar masuk untuk dipanjang di dalam tapi jangan puluh di dalam Oke karena tetap butuh matahari ya? Butuh matahari ya Ya untuk numbuh dia Jadi semuanya sama jenisnya ya? Semuanya sama jenisnya karena Karena seperti saya bilang tadi Kalau kita buat dengan size kecil Daunnya ini yang bisa kecil cuma ini jadi imbang Oke Karena kan kita melihat daunnya yang besar nggak imbang dengan tatangnya gitu kan Iya, 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 iya Bukan ya Tapi lu udah pernah punya bonsai ya? Mas Indra sediamnya Gue tuh suka lihat bonsai itu di media sosial Di pengarangan-pengarangan orang Kayaknya lucu banget punya bonsai Pas kebetulan kemarin kesini Terus Penny Rose juga kan memang tertarik dengan bonsai ini Makanya saya pengen gitu kan ada bonsai juga di rumah Karena dari dulu ngelihat tuh bonsai-bonsai itu kayaknya lucu, artisti gitu Kok bisa tanaman sekecil itu Tapi memang ada tekniknya ya? Ada tekniknya juga Ya, dan kalau keramiknya sendiri Keramik ini kebetulan saya juga ada di studio keramik Cuma yang ini kebetulan diproduksi sama temen saya Di Boboligo ini Handmade, handmade Handmade ya? Buatan asli Indonesia ya? Buatan asli Indonesia ya? Dan nggak kalah mungkin dengan produk-produk luar juga ya? Nggak kalah dengan produk luar Karena yang saya dengar seperti itu Katanya potnya juga kualitasnya bagus ya Ya Terus sini Rencana mutaro di mana Mas Indra? Ini mutaro di Yang pasti di kamar gua Yang ada mataharinya Terus juga Gue bikin konten-konten dengan tanaman-tanaman kayak begini gitu Jadi kayak Biar lebih hidup Biar lebih artistik Biar lebih Apa ya? Enak di pandang mata kalau kita ada yang Sedikit hijau-hijaunya gitu Ya, mantap Keren ini 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 Selain pesanan ini Jadi saya juga ada yang kasih Oleh-oleh ini om Wah, apa ini? Ini juga produksi dari studio keramik kami Aha Nama studio keramiknya Studio keramik Aprilia Aprilia Studio keramik Aprilia Ini oleh-oleh pot Makan dibuka Terima kasih banyak Ini saya dapat oleh-oleh pot Ini yang saya tadi cerita Mas Yang kualitasnya Wow Finishingnya pakai bahan-bahan dari keramik impor Oh, dari impor ya om Impor Impor ya? Jadi nggak kalah dengan barang-barang import yang mau Yang masuk ke Indonesia Yang masuk ke Indonesia Yang masuk ke Indonesia Jadi biasanya di Indonesia memang hampir semuanya itu pot polos Hmm Jadi studio kami ini udah mencoba untuk Kirip dengan impor Kayak gitu Oke Karena kualitasnya kualitas impor juga Impor juga ya Jadi warna coraknya itu corak impor Oke Kalau standar di Indonesia mungkin polos Itu aja kan Ini ada corak-coraknya Dan ini handmade 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 Dibuat dengan Penuh cinta Manual, itu manual loh Itu bikinnya Ini dibuat manual langsung Nama adik saya ini owner Sekaligus dengan Apa Seniman graniknya Dia yang buat langsung Dan Karena ini spesial warnanya juga Karena kayaknya kasih itu Iya Menindra gitu Gue suka dengan warna putih Basenya Terus juga ada warna Hitam-hitam Beginilah Ada warna sedikit-sedikit biru ya Dan ini bagus banget Terima kasih banyak Ini juga Ini kan karena Dia model pot Lubang yang besar Jadi kita menggunakan saring penutup Ini untuk Biar medianya gak tumpah Betul, betul Biar tanahnya gak cepat Ambilas Terima kasih banyak ya Untuk air jadi lebih Mudah Terima kasih Ini begini Keren nih keren Terima kasih banyak Terus masalah Bosain disini lagi Apa kira-kira yang perlu Saya harus tahu lagi Untuk merawat bonsainya Mungkin untuk perawatan Kalau bonsai ini Beda dengan tanaman bias biasa Itu dipangkas Pangkas Ini kan untuk menjaga bentuk Oke Kalau gak kan bentuknya gak beraturan Oke Paling itu aja dipangkas Kalau memang Oh ini bentuknya udah kurang Kucuknya aja dipangkas Kayak nyukur rambut lagi Jadi Sesekali Ini sepengetahuan saya mas Sesekali Taruh di dalam boleh Cuman dia lebih bagus lagi Kalau full kena matahari Oh Nah itu semakin oke lagi Daunnya semakin kecil lagi Semakin kecil Semakin kecil Oh gitu ya? Pengaruh matahari itu yang daunnya bisa mengecil Oh Kalau pohon di dalam ruangan itu Atau teduh Daunnya membesar Oh Dan dia gak menua Warna daunnya itu gak hijau tua Tapi agak-agak hijau muda Karena gak ada memutusin desis itu tadi Ganti Jadi pertumbuhan warna daunnya itu yang kurang Kalau di luangkan itu Tapi kalau kayak ngerawat tanaman bosay begini gak ribet ya? Enggak 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 perlu di perhatiin pupuknya PH nya atau selama juga ya? Enggak, gak terlalu Enggak terlalu Enggak terlalu Yang penting Ya kalau pupuk kan paling Ada memang pupuk yang standar untuk Mungkin Dibilang pemula Bisa di pulang gitu Bisa sekali kasih itu Sekitar 3 bulan Oke Bisa dapetin pupuknya dimana? Ehm Nanti saya kasih tau Ada juga ya? Iya Oke mas Pertanyaan terakhir Kalau mau di dapetin bosay-bosay seperti ini Teman-teman misalkan ya Ada yang lihat bisa dapetin dimana? mungkin bisa di cek dulu di channel youtube saya oh ada youtube nya? di channel youtube Yudi Animasi Yudi Animasi itu memang khusus untuk bonsai-bonsai ini jadi ada cara-caranya atau perawatannya ada disana dan mungkin melihat-lihat koleksi di IG juga ada IG nya apa? IG nya juga Yudi Animasi atau Yudi THM terus di Facebook nya juga Yudi Animasi Facebook juga saya ada grup Facebook Tanaman Hias Mini jadi pencipta yang mini-mini ada di situ bisa kita tukar pikiran bagaimana caranya untuk rawat bonsai biar lebih bagus lagi ya tapi kalau Mas Indra ini kan langsung pesan khusus nah itu melalui WA bisa melalui WA saya juga Mas Yudi terima kasih banyak udah jauh-jauh bawain bonsai ini buat saya terima kasih banyak, saya senang banget dengan hasilnya sesuai dengan request saya dan bener-bener teman-teman di luar sana juga senang melihatnya dan bisa pesan dan mulai untuk merawat bonsai di ruangnya terima kasih banyak Mas selamat menikmati